Oke ya, kita lanjut review videonya, karena banyak orderan, kita pending beberapa hari dan kita lanjut reviewnya. Jadi ini barang-barang bohlamnya, yang kita lanjut mau review. Kenapa sih kita memilih-milih bohlam gitu ya, untuk mau dijual. Teman-teman distributor, importer juga banyak banget yang menawarkan saya, Bro, bantu jual dong, komisi gede lah buat lu. Apalagi lu mencapai target, ini, itu, ini, itu. Tiap hari di WA-in. Kalau yang menggunakan sales, kadang-kadang salesnya tiap hari datang ke tempat saya. Kalau datang ke tempat saya, tiap hari di WA-in. Pricelist, diskon, penjualan sekian, 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 diskon berapa, bulanan mencapai target berapa, komisi turun berapa persen, berapa persen. Jadi, banyak yang menawarkan ke saya seperti begitu. Tapi saya kalau syarat bohlamnya tidak bagus ya, tidak bisa dijual gitu ya. Makanya kita menjual yang bagus-bagus aja. Nah, bagusnya bohlam itu ada syarat ya. Saya nggak tahu videonya udah sampai mana, tapi intinya adalah kita mau membahas lagi soal syarat bayangan gelap. Adjustable dan bayangan gelap. Adjustable mungkin baru sudah dibahas ya. Belilah light yang adjustable. Nah, soal bayangan gelap. Nah, kita akan uji bolam-bolam satu-satu-satu ini yang bayangan gelapnya jelek dan bayangan gelapnya bagus. Intinya kenapa kita perlu bayangan gelapnya kecil? Sekali lagi kenapa ya? Karena disini ada demo reflektor saya. Reflektor saya butut, ah si Junki mah tiap kali nunjukin reflektor butut dia sebagai senjata pamungkas. Ini bukan sejarah pamungkas bro, tetapi ini adalah untuk mengedukasi Anda, supaya Anda pintar gitu ya. Nah, ini adalah bolam halogen H4. Ini adalah bolam halogen H4. Ya, Anda lihat bolam halogen H4. Ya, merknya Pilip. Kita pasang di sini. Kita nyalakan. Anda lihat bagian low beam, lampu dekat ya, low beam. Nah, ini saya sudah nyalakan, lihat. Ya. Setengah ke atas ini full, tidak ada yang gelap. Ya, Anda lihat ya. Full. Tidak ada yang gelap ya. Jadi maksudnya semua cahaya mengumpul di sini. Dan tidak melebihi batas garis. Tidak melebihi batas garis. Garis ini bukan saya yang bikin, tetapi pabrikan mobil yang bikin. Ya, garis ini adalah pabrikan mobil yang bikin reflektor. Karena kenapa? Untuk low beam adalah bagian setengah ini. Untuk high beam adalah bagian yang bawah. Nah, tadi adalah untuk low beam, kita nyalakan untuk high beam-nya. Anda lihat untuk high beam-nya. Ya. High beam itu akan full nyalanya. Nah, ini kalau ini low beam. Ya, ini low beam, lampu dekat. Ini high beam. Ini high beam. High beam akan full, low beam setengah di atas. Ya, dan dia tidak bocor. Anda lihat nih garisnya. Ya. Anda lihat garisnya. Tidak bocor. Ya. Ini lampu dekat. Halukin. Ini lampu jauh. Tidak ada yang gelap ya. Tidak ada yang gelap. Full. Anda lihat ya. Tidak ada yang gelap. Nah, kita akan mencoba satu persatu. Ini bohlam. Ya. Ini bohlam. Ya. Kita demokan dulu satu persatu. Nah, dari sini dulu. Satu biji. Ya, bohlam ini. Kita kasih lihat bayangan gelapnya. Intinya begini. Bayangan gelapnya gede. Dan terlalu gelap itu jelek. Kita kasih tunjuk bayangan gelapnya. Nah, ini bayangan gelapnya. Bohlam ini. Ya. Tuh. Makin gelap, makin tidak bagus. Makin lebar gelapnya makin bagus. Ini untuk bayangan gelap untuk low beam-nya. Low beam. Lampu dekat. Nah, kalau untuk high beam-nya kita mesti tes di high beam. Sebentar saya teskan di high beam. Nah, inilah bayangan gelap. Ini bayangan gelap high beam. Ya. Ini adalah bayangan gelap high beam-nya. Ya. Ini adalah bayangan gelap high beam. Ya. Low beam dengan high beam kita akan tes bayangan gelapnya. Makin gede bayangan gelap itu makin merugikan. Nah, Anda sudah lihat bolam ini tadi bayangan gelapnya. Nah, kita praktekin di reflektor. Kita pasang di reflektor. Kita praktekin, bro. Ya. Gelapnya. Pasang. Kita pasangnya. Sudah dipasang. Kita nyalakan. Nah, ini low beam. Kelihatan tidak bayangan gelapnya? Ada ya. Tuh bayangan gelap. Kita puter-puter. Gelap ya. Dan ini tidak melebihi. Jadi oke. Cut off akan bagus ini, lihat. Ya. Kelihatan ya. Bayangan gelapnya tuh ada bagian yang gelap. Ya. Kalau tidak ada bayangan gelap berarti tidak ada yang gelap. Jadi kalau ada bayangan gelap artinya rugi. Ruginya kenapa? Karena di situ kurang cahaya. Jadi kurang dipantulkan. Reflektor kan sebagai pemantul. Makanya kenapa dia kerung. Nah, cahaya yang dari latihan itu dipantulkan. Kesini ternyata dia gelap. Kurang cahaya. Jadi kurang padat ke jalan. Seperti itu. Nah, bayangan gelap. Bagian bawah. Ya. Terlihat ya. Ini kalau kita gerak-gerakin. Kelihatan tuh. Nah, tuh. Nah, itu bayangan gelap. Makin gede bayangan gelap. Makin rugi. Makin tidak bagus. Makin merugikan Anda. Anda sebagai pembeli tentu Anda rugi. Ya. Kenapa rugi ya? Karena kurang cahaya. Gelap kan di situ kurang cahaya. Nah, ini satu udah kita demokan. Nah, kita demokan lagi yang tipe lain. Di sini. Ya. Ini adalah bolam-bolam heat cooper pipe yang ada di pasaran. Kalau Anda bisa beli di online. Semua memiliki kelemahan. Nah, kelemahan itu memang semua punya. Nobody perfect lah. Nggak ada orang yang perfect. Tetapi kita bisa mengurangi kelemahan itu. Meminimalkan kelemahan itu. Tetapi kita dicari yang kelebihannya lebih banyak. Nah, maksud saya menunjukkan video ini. Supaya Anda pintar. Gitu loh. Nah, ini kita kasih lihat. Ini bayangan gelapnya gede banget tuh. Ya. Gede bro. Gede. Saya udah bilang makin gede, makin gelap, makin jelek. Ya, ini gede tuh. Ya. Nah, sekarang high beamnya kita nyalakan. Nah, ini bagian high beamnya. High beamnya juga gede. Tuh, bayangan gelapnya. Ya. Low beam dengan high beam, bayangan gelap ini gede. Oke ya, kita lanjut. Tahu nggak tadi ada telpon yang telpon siapa? Dari bank HSBC nawarin saya deposito. Makanya saya paling males ngeangkat telpon. Ya. Kadang-kadang ada customer bilang saya sombong, saya nggak ngangkat. Saya angkat tau-taunya nawarin kartu kredit, nawarin deposito, nawarin investasi dari PT Rifan, mainin komoditas. Nah, nawarin properti, nawarin, wah banyak lah. Ya, kita lanjut ya. Tadi udah lihat bayangan gelapnya ya. Kita pasang di sini. Nah, ini bayangan gelapnya tuh bro. Ini gede bayangan gelapnya. Ya, kurang cahaya ini. Ya, tuh kalau kita adjust tuh. Ya, gede. Pokoknya makin gede, makin gelap, makin rugi. Dan dia over. Over. Over itu dalam arti begini nih. Anda lihat garis potong ini. Garis potong ini. Dia kelewatan. Kalau kelewatan begini, artinya fokusnya, cut off-nya tak ada. Over. Ya, jadi kalau Anda mau mencari led yang bagus, ini nggak boleh melebihi. Nggak boleh melebihi. Anda boleh percaya omongan saya, Anda nggak percaya juga nggak apa-apa. Karena saya bukan suatu orang yang berkotbah. Anda harus percaya itu ayat atau percayakan itu inggil. Tidak usah. Ya, jadi saya tidak memaksa Anda untuk percaya. Tapi kalau Anda percaya dengan saya, ciri-ciri bolam bagus, ya ini nggak boleh lewat nih. Ya, ini lewat over. Ini lewat segini, yang itu juga lewat segini. Jadi kalau lewat, itu udah nggak bagus. Ini high beam-nya. Nah, tuh. High beam-nya Anda lihat banyak yang gelap. Ya, atas-bawah gelap. Nah, kalau gelap ini intinya Anda rugi lah. Kurang cahaya. Jadi reflektor ini fungsinya untuk memantulkan cahaya ke jalan. Dia harus kena semua. Dapat semua sinarnya padat jadinya. Supaya bisa outputnya kan padat di jalan. Tetapi kalau kurang, ada bagian gelap, artinya kan kurang cahaya, kurang pasukan. Jadi akan kurang padat. Seperti itu. Ya. Nah, ini. Sudah dua bolam ya, yang kita cobain. Mana lagi? Nah, ini. Nah, ini triple heat pipe. Ya, tiga pendinginan loh. Triple. Nah, kita coba bayangan gelapnya. Nah, ini remang-remang bayangan gelapnya. Tidak terlalu gelap. Tidak terlalu gelap, tetapi agak lebar. Nah, kita coba bagian high beam-nya. Belum apa-apa aja udah meredup ini, lad. Ini baru kita ngetes loh. Tuh, kadang-kadang terang sendiri. Waduh, kacau nih, lad. Tuh, waduh. Tuh, 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 tuh. 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 Waduh. Belum dijual loh, bro. Waduh. Kabelnya ini. Bayangan gelap high beam-nya gede banget, bro. Tuh. Ya. Gede banget. Nah, ini merugikan, bro. Ini led baru loh. Tuh. Tuh. Saya baru dikasih sampel loh. Udah parah ini. Gimana kita mau jual ya ke Anda? Banyak komplainan pasti di kemudian hari. Bayangan gelap low beam-nya tipis kecil, tetapi high beam-nya gede. Sekarang kita kasih tunjuk. Kita kasih tunjuk, bro. Nah, ini low beam. Waduh, waduh. Udah rusak aja nih, lad. Parah ini. Ya. Parah ini. Nih, ledup. Belum kita jual loh. Baru kita mau mendemokan ke Anda aja udah bermasalah. Ya, kelihatan tuh ya di video walaupun dia meredup, tetapi bayangan gelapnya tetap kelihatan tuh di atas. Kelihatan nggak? Tuh, yang gerak-gerak di atas. Ya. Ini bayangan gelap nih. Ya. Nah, kita high beam-kan. Ya. Ini high beam. Waduh, high beam-nya bayangan gelap di bawahnya gede banget. Makin gede, makin merugikan. Ya. Jadi ini high beam-nya payah ini. Udah pasti. Kenapa? Kurang cahaya. Tuh, gelap. Kurang pasukan. Ya. Nah, ini low beam. Low beam-nya dia over. Over. Anda lihat tuh garis di pinggir kanan over. Nah, kalau over begitu, ya cut off nggak bakal bagus. Ya, saya ngomong apa adanya to the point dah. Anda boleh percaya. Anda nggak percaya juga nggak masalah. Karena saya nggak memaksa Anda untuk percaya omongan saya. Ya. Jadi, ini bolang over. Ya. Belum apa-apa aja kita. Belum jual aja udah bermasalah ini bolang. Ampun nggak. Kabelnya nih bermasalah. Ini dirajut oleh nilon. Tetapi dirajut oleh nilonnya palsu. Palsu. Ya. Kenapa? Karena ini berat nih. Gelantung begini lama-lama kalah di sini. Padahal ini bolang belum dipakai loh. Apalagi nanti udah dipakai berjalan berapa waktu lama. Ya. Makanya saya lebih suka bolang yang tanpa driver. Nah, ini bolang tanpa driver. Ya, bolang dengan driver itu merugikan sebenarnya. Nuh, meredup lagi. Malah mati sekarang. Capek dah. Kualitasnya payah banget ini bolang. Kita lanjut ya. Nah, ini yang katanya paling gede wattnya. Nah, kita tunjukkan bayangan gelapnya. Bayangan gelapnya. Ya. Ini low beam-nya. Bayangan gelapnya. Ini high beam-nya. High beam-nya. High beam-nya gede ya. Dan gelap. Ya. Nah, ini kita pasang. Nah, ini kita pasang. Bayangan gelapnya di atas kelihatan enggak? Ya. Kelihatan. Nah, ini low beam-nya. Ini high beam-nya. Nah, di bawah bayangan gelapnya. Ya. Terlihat kan? Ya. Ada tuh bagian gelapnya di bawah. Ya. Jadi kurang cahaya. Kurang pasukan. Jadi ada bayangan gelap. Ya. Intinya gini. Makin kecil bayangan gelap, makin bagus. Makin tidak gelap, makin bagus. Itulah rumusnya. Ya. Nah, di sini saya sedang mendemokan bolam satu persatu soal bayangan gelap. Nah, Anda bisa nonton. Ya. Nah, ini kita coba lagi. Yang ini nih. Soal bayangan gelapnya. Jadi ini adalah bolam-bolam DHP yang saya punya. Kenapa kita belum menjual ini telat satu setengah tahun? Ya, karena kita masih mencari mana yang bagus. Gitu ya. Nah. kita mau demokan kepada Anda nih. Karena syarat saya itu berat banget gitu sebagai bolam bagus. Nah, ini. Ini gede banget bro bayangan gelapnya. Tuh. Ya. Karena kita mau menjual barang itu harus ada syarat. Ya. Syaratnya apa? Ya, ini yang harus bagus. Nah, ini high beam-nya. Ini high beam-nya. Ya. Gede banget ini. Tuh. Makin gede kan makin jelek. Makin tidak gelap makin bagus. Ya. Nah, ini kita pasangin. Kita pasang. Pasang. Nah, bayang gelap di atas tuh. Gede. Ya. Makin gelap makin tidak bagus. Makin lebar gelapnya makin jelek. Ya. Dan Anda lihat ini over. 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 Ya. Over. Over bro. Anda lihat tuh. Ya. Over. Kalau over begini cut off-nya udah pasti nggak bagus. Menyilaukan orang. Ya. Ini high beam-nya tuh. Lihat di bawahnya kosong. Jadi kurang kurang cahaya. Kurang cahaya satu ke dua kurang naik bisa juga. Ya. Karena kan banyak yang kosong. Ya. Oke. Ya. Nah. Ini bohlam-bohlam semua ya. Dulunya sebagai calon saya. Mau saya jual. Ini bohlam. Kita masih memilih-milih. Nah akhirnya kenapa saya telah satu setengah tahun akhirnya saya ketemu bohlam yang bagus. Apa itu bohlamnya? Adalah bohlam ini. Ya. Kita kasih lihat bayangan gelapnya. Kita kasih lihat bayangan gelapnya. Kagak ada bro. Nggak ada bayangan gelap ini. Tuh. Ya. Nggak ada bayangan gelap sama sekali. Jadi bohlam ini perfect bro. Ya. perfect bro. Kagak ada bayangan gelap tuh. Ini high beam-nya. High beam-nya kita puter dong. Nah itu bayangan gelap high beam-nya. Ya. Bayangan gelap high beam-nya. Ya. Jadi bohlam ini perfect bro. Ya. Untuk low beam-nya sangat-sangat perfect. Ya. Kalah. Bohlam-bohlam lain kalah. Bohlam ini menang. Nah kita demokan. Kita demokan tuh. pasang ya. Demokan. Demokan. Nah Anda lihat. Perfect bro. Bagian atas. Anda lihat cut off. Cut off. Saya kasih tunjuk. Pas ketidak. Di garis. Bohlam yang bagus itu harus ngepas. Di luar kita kalibrasi. Kita harus kalibrasi memang. Tetapi kalau ngepas perfect. Bayangan gelap atasnya perfect. Perfect bro. Jadi full. Padat. Tidak ada bagian yang gelap. Tidak ada bagian yang gelap artinya reflektor ini sempurna memantulkan sinar ke jalan. Ya. Paham. High beam. High beam. Bayangan gelapnya masih terlihat sedikit. Ya. Tetapi udah minimal. Karena kan namanya high beam nggak dipakai terus-terusan. Low beam yang penting. Tapi high beam memang perlu. Karena kan buat memberi sinyal memberi apa high beam. Tetapi intinya di low beam-nya ini perfect. Ya. Udah nggak ada yang ngalahin. High beam-nya memang ada minus sedikit. Ada gelap. Tetapi kalau high beam-nya juga nggak ada gelap. Wah ini bolam perfectionist bro. Ya. Jadi paham ya. Jadi soal bayangan gelap. Kenapa saya telat banget menjual bolam ini satu setengah tahun telat? Karena ya itu. Kita mencari bolam yang bagus untuk Anda. Itu loh. Nah inilah bolam yang bagus sudah ketemu. jika Anda berminat bisa whatsapp saya. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini ada emboss-nya JL. Ada stegel garansi kita. Anda bisa whatsapp saya di 0898-269-3838. Ya. Jadi kenapa sih banyak bolam ya? Di luaran Anda juga bingung kan pasti mana sih yang bagus? Nah ini kita tunjukkan yang bagus. Ya. Kita tunjukkan yang bagus. Karena bagusnya suatu barang itu harus ada syaratnya. Ya. Harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya. Yang tadi saya sudah sebutkan. Bayangan gelap harus kecil. Adjustable. Tidak boleh ngedrop. Tidak boleh storing. What dan look-nya sesuai. Ya. Soal pendinginannya. Ya. Teknologi pendinginan ini semua dengan menggunakan heat cooper pipe. Nah yang ini yang terakhir adalah menggunakan triple cooper heat pipe. Ya. Tiga. Tetapi tiga begini merugikan di high beam-nya. Kurang cahayanya banyak. Bayangan gelapnya gede. Merugikan. Gitu ya. Makanya suatu bohlam bisa bagus itu ada faktor-faktornya. Ada tujuh atau delapan syarat bola bagus. Itu ya. Saya rasa cukup videonya karena nanti terlalu panjang dan saya juga sibuk untuk mereview barang-barang ini. Intinya begini. Kalau Anda yakin Anda silakan beli. Kalau Anda merasa tidak yakin tidak usah beli. Ya. Bolamnya adalah tipenya apa? JL55. J artinya juragan. L artinya lampu. 55 artinya 50. Untuk tipe 55W. Tetapi untuk tipe H4 dia bukan 55W. Tetapi 53W. Ya. Oke. Merknya juragan lampu. Anda mau beli silakan WhatsApp saya. 0898 269 3838. Anda bisa beli di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, terserah nanti saya kasih linknya. Oke ya cukup. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.